Nah, baik, syukurkan terima kasih, jawabannya demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya ada pertanyaan dari umu Zalfa yang berada di Bekasi Ya Ustadz, jika satu ember besar, air, dan dia tercipati oleh air kencing, apakah masih bisa dipakai untuk bersuci? Dan apakah doa Udu yang sahih itu ada tambahannya dari Allahumma j'alni minatawabi dan seterusnya? Nah, syukurkan terima kasih. Menjadi dua pendapat Sebagian ulama mengatakan ia menjadi najis, walaupun tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya Dasarnya hadis Apabila air itu telah sampai dua kulah, maka tidak membawa najis Mata mereka berarti kalau kurang dari dua kulah masih membawa najis Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa air kalau kurang dari dua kulah lalu terkena najis Dan ternyata tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya Maka ia tetap di atas kesuciannya Basarnya hadis Sesungguhnya air itu pada asalnya suci Tidak dinajuskan oleh sesuatu pun juga Dalam satu riwayat ada tambahan namun tambahannya lemah Namun telah menjadi ijma' para ulama Keculi kalau ternyata berubah Warnanya, baunya, atau rasanya Pendapat yang paling kuat Wallahualam dalam ini pendapat yang kedua Kenapa demikian? Karena pendapat pertama menggunakan mafhum Sedangkan pendapat kedua menggunakan mantuk Mantuk itu teks daripada hadis Dan kaedah usul fikir mengatakan Ya apabila bertabrakan dengan mantuk Antara mantuk dengan mafhum Maka ku dimal mantuk Lebih dahulukan mantuknya Dan disebutkan dalam hadis tadi Apabila air telah sampai dua kulah Maka tidak membawa najis Iya Berarti mafhumnya difahami kebalikan apa Kalau kurang dari dua kulah Berarti itu mafhum Sementara hadis tadi mantuk Ya teksnya tegas mengatakan Air pada asalnya suci Kecuali kalau berubah warnanya Baunya, apa rasanya Dan ini tidak berubah Baunya, rasanya, dan warnanya Dan yang kedua juga hadis Tentang dua kulah ini muskil Yang mantuk dan mafhumnya juga muskil Iya Sebab kalau dikatakan Air atau apabila telah sampai dua kulah Bagaimana kalau ternyata Air itu dua kulah Lalu kemudian banyak orang kencing disitu Sehingga berubah rasanya, warnanya, dan baunya Seluruh ulama sepakat Bahwa air kalau sudah sampai dua kulah Walaupun itu lebih dari dua kulah Namun ternyata ia terkena najis yang banyak Dan merubah warnanya Atau rasanya, atau baunya Maka tetap jadi najis Lalu lebih dari dua kulah Kalau berubah warnanya dan rasanya Dan ini tetap jadi najis Berarti itu menunjukkan bahwa Ilatnya adalah apa? Iya Itu berubah warnanya Baunya, atau rasanya Makanya Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Makna hadis itu Artinya Ya apabila air telah Apabila air telah sampai dua kulah Biasanya Tidak membawa najis Tidak berubah Rasanya, baunya, dan rasanya Apa warnanya Iya Berarti kalau dua kulah Apakah lu kurang dari dua kulah Kalau ternyata ia Tidak berubah pun sama hukumnya Nah itulah pendapat yang paling kuat Yang saya condong kepadanya Itu bawasannya air Iya Kalau kurang dari dua kulah Dan tadi bertanya Kalau misalnya di ember yang besar Lalu terkena cipratan air kencing Maka kita lihat Berubah tidak warnanya, baunya, dan rasanya Ya kalau ternyata tidak berubah sama sekali Maka tetap boleh Kita pakai untuk berwudu Dan dia tetap di atas kesuciannya Wallahu'ala Nah Nah Terima kasih.